I am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gaputers Apa kabar kalian? Pada hari ini kita kembali merangkum Sebuah film adu jotos dengan alur dan plot twist yang cukup unik Dimana sang sutradara merancang film ini Memiliki versi dan sudut pandang yang berbeda Tidak hanya menampilkan sisi kebrutalan Namun kita sebagai penonton akan diajak Untuk mencerna alur Yang sengaja diacak layaknya puzzle Oleh karenanya siapkan IQ kalian Kencangkan mental kenakan handsprice Selamat menonton dan ini dia Rap of Man Bermula saat sebuah perusahaan pengantaran uang tunai Berbasis mobil lapis baja Menugaskan dua orang petugasnya Untuk mengantarkan uang-uang tersebut Menuju suatu tempat Setelah beberapa saat keluar dari tempat penyimpanan uang sementara Atau depot Tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh Para pekerja konstruksi Dan ketegangan pun dimulai Dimana para pekerja tersebut Ternyata adalah begal bersenjata lengkap Begal-begal itu Menjara semua uang dari mobil Dan membunuh kedua petugasnya Beberapa minggu kemudian Kita akan berfokus kepada seorang pria botak Bernama Patrick Hill Kita panggil saja Om H Sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan Yang bergerak di bidang jasa keamanan dan pengantaran uang Bernama Fortico Dimana mereka kekurangan tenaga Akibat tewasnya dua petugas di awal film tadi Setelah si manajer melihat dokumen dan pengalaman kerja Dia pun tertarik untuk merekrutnya Lantas dia pun diarahkan kepada petugas senior Yang juga pelatih para petugas penama Bullet Ini orangnya Bullet mengatakan Untuk bisa menjadi petugas di perusahaan itu H harus mendapatkan minimal skor 70 Dari serangkaian tes yang akan diujikan Tes tersebut meliputi tes kebugaran Menembak dan menyetir Dan setelah diuji H mendapatkan skor Pas 70 gak lebih gak kurang Di hari pertama bertugas Dengan pengawasan Bullet H dipasangkan dengan petugas senior Bernama Dave Selainnya senior Dave bersikap cool dan paling jago Seakan-akan jika terjadi sesuatu Dia akan maju Dan menjadi garda terdepan Dan tampaknya H menjalankan tugas dengan baik Lancar tentram aman sejahtera Tanpa ada kesulitan sedikit pun Saat jam pulang kerja Bullet mengajak H Untuk sejenak menikmati malam Dengan bermain bola sodok Dan es limun tentunya Kebetulan Di sana ada beberapa rekan kerja senior Yang salah satunya terlihat petentengan Dan meremehkan kemampuan H Namun dengan sopan dan santai H tidak menggubis cucuk bengi yang satu ini Di hari berikutnya Terlihat Dave dan H Sedang menunggu Bullet Yang mengantarkan uang kepada klien Kedalam sebuah kapal pesiar Namun hal janggal mulai tercium Dimana Bullet Sudah begitu lama tidak kembali Dan tiba-tiba Ht pun bersuara Bahwa Bullet Kini tengah disandra oleh begal Yang mana mereka diperintahkan Untuk membawa mobil yang berisikan uang itu Menuju suatu tempat Untuk selanjutnya ditukarkan dengan nyawa Bullet Sontak Sikap Dave berubah 180 derajat Dimana dia begitu gelagapan Dan hendak meninggalkan Bullet Berbanding terbalik dengan sikap H Yang tampak tetap santui Dan H Meminta Dave Untuk tetap tenang Serta mengikuti arahan si begal Demi keselamatan nyawa Bullet Setibanya di tempat yang diperintahkan Si ketua begal meminta Salah satu dari mereka Untuk melemparkan uang-uang tersebut Ke bak mobil yang ada di belakang mereka Dan H Menawarkan diri seraya berkata Saat sedang melemparkan uang-uang itu Dengan sengaja Dia melemparkan keluar bak mobil Sehingga memancing salah satu begal Untuk keluar Dan saat si begal keluar H melakukan sesuatu yang membuat Jiwa kebarbaran kalian akan bangkit Bagaikan malaikat maut H dengan santai menghabisi para begal Menggunakan akurasi tingkat tinggi Tak ingin satu orang pun kabur H mengejar si ketua begal Untuk mencari tahu Siapakah dalang dibalik ini semua Namun tampaknya Si ketua begal tidak kooperatif Akibat kejadian itu H dan kedua rekannya Diintrogasi oleh FBI Untuk menanyakan detail Dan kronologi kejadian Kedua FBI itu sedikit curiga Dengan skill H Yang mampu menembak ke enam begal itu Secara akurat Sendirian Dimana hal itu Tidak sesuai dengan skor menembaknya Yang pas-pasan Bahkan hampir tidak lulus Setelah selesai mengintrogasi Kedua agent FBI ini Menghubungi atasannya Dimana dari percakapan mereka Diketahuilah Bahwa H Adalah orang yang mereka cari Selama 25 tahun Yang tentunya Kita semakin dibuat penasaran Siapakah H ini sebenarnya Sabar Jangan di skip dulu Karena kita akan dibuat terkejut Dengan jawabannya Tiga bulan kemudian H tampaknya sudah lulus Tahap percobaan Yang mana dia bertugas Hanya berdua bersama bullet Dan ketika di perjalanan Mereka kembali mendapatkan gangguan Dari sekumpulan begal Yang menginginkan Uang-uang tersebut Disinilah Lagi-lagi Hal janggal terjadi Dimana saat para begal Melihat sosok H Bagaikan melihat Malaikat maut Dengan aura gelapnya Mereka pun segera Membatalkan aksi Dan pergi dengan terbirit-birit Tanpa adanya perlawanan Tidak hanya si manajer Yang dibuat takah habis pikir Bullet sendiri yang melihatnya Menceritakan hal itu Kepada Dave Bahwa para begal itu Seakan-akan mengenal H Sebelum akhirnya Pergi dengan amat ketakutan Lalu kita akan mundur Ke lima bulan sebelumnya Disini kita akan mulai Mengetahui sosok H Sebenarnya Dimana ternyata H adalah seorang ketua Mafia berbahaya Yang paling dicari oleh FBI Selain menjalankan Usaha-usaha kotor Seperti kasino Dan ternak wanita Pengencrot Mereka juga merampok Uang dari mobil lapis baja Dan kebetulan Pada hari itu Tidak ada yang mengawasi Rute mobil lapis baja Yang akan keluar dari depot Sebab anak-anak buah H Sedang pada posisinya Masing-masing Oleh karenanya Mike meminta tolong Kepada H Bosnya sendiri Untuk sebentar saja Mengawasi dan melihat Ke arah manakah Mobil lapis baja itu Akan pergi Terpaksa H Menunda JJS Jalan-jalan sore Bersama anak lelaki Satu-satunya Setibanya di TKP H beralasan kepada Anaknya Bahwa dia akan Membeli makanan Dan meninggalkan si anak Demi pekerjaan kotornya Ternyata Pada saat itu Ada begal-begal lain Beraksi lebih duluan Sebagaimana scene Yang kita lihat Di awal film tadi Namun Tak disangka Salah satu begal Menembak anak H Hingga tewas Yang kebetulan Saksi atas Aksi mereka Sontak sebagai ayah H berlari Ke arah anaknya Namun sayang Para begal Membrondongi H Dengan timah panas Beruntung H Tidak tewas Namun cukup Untuk membuatnya Koma Selama 3 minggu Setelah pulih dari koma H mendatangi Teman FBI-nya Untuk meminta Bantuan nama-nama pelaku Yang dicurigai Sebagai dalang Penembakan anaknya Yang ternyata Pria ini Adalah atasan Dua ejen FBI Yang akan Menginterogasi H di kantor Fortiko Ingat loh Ini kita lagi mundur ya Sebelum si H Bekerja di Fortiko Lalu H Memanggil beberapa Anak buah Kepercayaannya Untuk memburu Si pelaku Yang berani Menembak mati Anaknya Namun disini Kita akan menyadari Bahwa para begal Yang berlari Ketakutan sebelumnya Ternyata Adalah anak buah H sendiri Wow Salah sasaran bos Setelah memburu Menggeledah Dan membantai Markas-markas Para begal Kelas tongkol Didapatkanlah Nama sebuah Kelompok Yang melakukan Aksi pembegalan Mobil lapis baju Lainnya Setelah didatangi Ternyata Kelompok itu Hanya memproduksi Film biru Alias film Pengenjotan Di bawah umur Dan mereka Sudah lama Meninggalkan Pekerjaan Membegal Mobil lapis baju Tidak membuahkan Hasil Mike selaku Tangan kanan Menasehati H untuk Berhenti Membantai Kelompok Gangster Sebab Hal itu Bisa saja Berpengaruh Dengan Keamanan Bisnis Mereka Dimana Pihak-pihak Yang dirugikan Bisa saja Membalas Dendamnya Dan Mike Mengusulkan H untuk Memburu Dengan Cara yang Lain Oleh Karenanya H melamar Pekerjaan Sebagai petugas Di Fortiko Dengan Memalsukan Nama Dan Jati Dirinya Yang sudah Dimanipulasi Sedemikian Rupa Sebab H Mencurigai Bahwa Kejadian Itu Ada kaitannya Dengan Bantuan Orang Dalam Dan H Perlahan-lahan Mulai Menarik Benang Merah Dengan Memantau Track Record Setiap Petugas Di Sana Lalu Film Akan Mundur Jauh Kebelakang Beberapa Minggu Sebelum Anaknya H Meninggal Terlihat 6 Orang Veteran Militer Yang Memiliki Masalah Ekonomi Dan Beban Psikologis Setelah Pensiun Dini Dari Kesatuan Mereka Sangat Membutuhkan Uang Demi Keberlangsungan Hidup Keluarganya Oleh Karenanya Mereka Mulai Merampok Rumah-rumah Orang Kaya Namun Karena Hasilnya Sangat Tidak Memuaskan Si Ketua Berinisiatif Untuk Ngebegal Mobil Lapis Baja Yang Nilai Uangnya Jauh Lebih Besar Dengan Skill Dan Persenjataan Yang Mereka Miliki Mereka Berniat Akan Ngebegal Mobil Lapis Baja Milik Fortiko Dengan Perencanaan Yang Eksekusian Film Akan Memperlihatkan Awal Mula Kejadian Pembunuhan Anaknya H Dimana Ternyata Yang Membunuh Anak H Adalah Pria Muda Dengan Luka Di Wajah Bernama Jan Jan Membunuh Si Anak Dengan Alasan Sepele Yaitu Meluapkan Kekesalan Akibat Salah Satu Petugas Fortiko Yang Mereka Begal Mencoba Memberikan Perlawanan Dengan Tega Jan Memberondongi Si Anak Dengan Timah Panas Yang Bahkan Si Anak Sama Sekali Tidak Memberikan Perlawanan Setelah Beberapa Bulan Serba Berkecukupan Dengan Memiliki Uang Haram Ternyata Mereka Tidak Merasa Cukup Dan Puas Oleh Karenanya Si Ketua Kembali Merencanakan Perampokan Yang Jauh Lebih Besar Yang Kemungkinan Bisa Membuat Mereka Hingga Anak Anak Tidak Berlagi Bekerja Jalanan Menjalankan Tugasnya Karena Merasa H Adalah Rekan Kerja Terbaiknya Bullet Pun Mengakui Pekerjaan Kotor Dimana Ternyata Dialah Orang Dalam Yang Membantu Suatu Kelompok Yang Akan Ngebegal Mobil Lapis Baja Milik Fortico Dengan Imbalan Yang Cukup Besar Bullet Pun Mengajak H Untuk Membantu Si Begal Dengan Imbalan Keselamatan Nyawa H Sendiri H Yang Pada Dasarnya Berniat Mencari Tahu Pembunuh Anaknya Menyetujui Dan Mengikuti Permainan Mereka Dengan Bantuan Bullet Keenam Begal Itu Akan Masuk Ke Depot Dengan Bersembunyi Di Dalam Mobil Lapis Baja Milik Fortico Sesampai Di Dalam Depot Mereka Langsung Melancarkan Aksi Dengan Menjadikan H Dan Bullet Sebagai Sandra Agar Mempermudah Menjara Isi Depot Dan Keluar Dengan Aman Namun Tak Disangka Sangka Ternyata Para Petugas Disana Memberikan Perlawanan Yang Cukup Sengit Melihat Sebagian Begal Sibuk Dengan Tugas Masing Masing Disitulah Edge Mulai Beraksi Dimana Dia Mencekik Salah Satu Begal Yang Menahannya Hingga Dia Tewas Di Tempat Dengan Rompi Senjata Dan Helm Milik Salah Satu Begal Edge Menyamar Dan Berhasil Melumpuhkan Tiga Begal Lain Kemudian Memasukkan Ponselnya Kedalam Salah Satu Tas Yang Berisi Uang Uang Jarahan Agar Mempermudah Edge Untuk Melacaknya Jika Mereka Berhasil Keluar Dari Situ Hingga Pada Akhirnya Tersisa Lajan Dan Si Ketua Yang Terluka Parah Namun Masih Hidup Bullet Membantu Mereka Agar Bisa Keluar Dari Sana Yaitu Dengan Membunuh Rekan Rekannya Sendiri Bahkan Bullet Membokong Dan Membrondongi Edge Dengan Timah Panas Sungguh Rekan Kerja Yang Sangat Bersahaja Dengan Mengikuti Rencana Awal Sampailah Mereka Di Tempat Tansip Untuk Melanjutkan Membawa Uang Uang Tersebut Menuju Tempat Persembunyian Namun Melihat Kedansi Ketua Yang Kehilangan Banyak Darah Dan Akan Menjadi Beban Jan Yang Sudah Gelap Hati Dengan Tega Dan Tanpa Belas Kasih Membunuh Ketuanya Sendiri Tersisalah Bullet Dan Si Jan Mereka Masih Tetap Dalam Rencana Memindahkan Seluruh Uang Uang Tersebut Melihat Bullet Yang Lengah Serta Sifat Jan Yang Serakah Jan Menodong Dan Menembak Bullet Hingga Dia Tewas Di Tempat Disinilah Jan Di tempat Persembunyiannya Dengan Seluruh Uang Yang Akan Dianikmati Sendirian Namun Tiba-tiba Terdengar Suara Deringan Handphone Dari Salah Satu Tas Yang Berisikan Uang Uang Tersebut Yang Setelah Diambil Ternyata Handphone Itu Adalah Handphone Yang Dimasukkan Oleh Edge Sebelumnya Lantas Dimanakah Edge Sekarang Entah Bagaimana Edge Tiba-tiba Sudah Duduk Di Pojokan Dengan Pistol Di Tangannya Loh Bukan Edge Berdasarkan Pengamatan Setelah Edge Diberondongi Timah Panas Edge Sebenarnya Belum Mati Dia Hanya Berpura-pura Mati Atau Mungkin Pingsan Sebab Edge Terproteksi Armor Anti Senjata Kaliber Besar Yang Dia Ambil Dari Mayat Sebegal Lalu Jan Diminta Untuk Membacakan Suatu Catatan Medis Dimana Edge Menginginkan Balas Dendam Atas Kematian Anaknya Dimulai Dengan Menembak Bagian Hati Kemudian Paru-paru Dan Limpa Dan Yang Terakhir Jantung Jan Sehingga Rasa Sakit Yang Dirasakan Oleh Anak Nya Edge Akan Sama Dirasakan Juga Oleh Jan Setelah Dendam Terbalaskan Edge Menyerahkan TKP Agar Diolah Oleh Temannya Yang FBI Dengan Imbalan Uang Uang Haram Tersebut Dan Film Pun Taman Outro Outro